Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kami ya hari Sabtu teknik jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat dan fungsi dari ISC mobil ya nah untuk yang saya akan jelaskan ini ISC pada mobil T120SS jadi posisinya di bawah dari input intake ini ya intake nya dari throttle body ini throttle body nah disini di bawahnya ini letaknya kalau untuk mobil T120SS jadi sensor ISC ini atau idle speed control ini atau sering juga disebut idle air control atau IAC adalah alat yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang mulai berarti idle port ketika katuk gas dalam posisi tertutup jadi sensor ISC ini digunakan pada mesin EP ya sebagai pengganti skrup idle speed yang diatur secara manual nah jadi untuk mobil yang masih memakai sistem kaburasi atau kaburator dia setelannya tidak menggunakan ISC ini tapi sering juga disebut skrup angin ya atau setelan angin sedangkan untuk mobil EP ini sudah memakai sistem sensor ISC oke kita lanjut jadi fungsi ISC ini yang pertama untuk mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke intake saat gas tidak ditekan luk yang kedua mengatur langsam mesin mobil baik pada AC op ataupun on dan yang ketiga menyesuaikan kecepatan RTBM langsam mesin nah untuk ISC pada kendaraan ringan ini ada terdapat dua macam ya yang pertama tipe dati cycle dan yang kedua tipe stepper motor jadi yang ini untuk di T120SS ini tipe stepper motor ya jadi apabila ISC mobil ini bermasalah maka akan mengakibatkan yang pertama RPM mobil ini menjadi tidak terkendali nah dan yang kedua RPM mobil ini naik turun secara mendadak ya padahal pedal gas tidak diinjak nah ini ISC nya ini dan yang ketiga untuk pengecekan sensor ISC ini bisa kita lakukan dengan pengecekan menggunakan apometer jadi pada ISC mobil ini terdapat dua tegangannya yang pertama 12V dan yang kedua 0,5V oke lanjut untuk pengecekan kedua kita bisa mengecek pintel ISC mobil apakah mengalami kemacetan atau tidak jadi ISC mobil ini kita buka dulu terus kita cek pada posisi kontak off dan on apakah ISC ini pintelnya maju dan mudur secara baik ya apabila dia tidak mengalami kemacetan berarti dalam keadaan baik oke next selanjut kita untuk pengecekan yang ketiga apakah ujung pintel ini mengalami keausan atau tidak jadi apabila ujung pintelnya aus berarti sensor ISC ini mengalami kerusakan karena dia tidak bisa menutup dengan rapat oke itu saja penjelasan singkat dari kami mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati